. Senin 8 Mei 2023, Satuan Brimopolda Jambi membagikan sembako kepada anak-anak panti asuhan, bertempat di Mayang, kota Jambi. Pembagian sembako dalam berbagi kasih Satuan Brimopolda Jambi, diserahkan langsung oleh Pasi Ops Intelma Brimopolda Jambi Ibda Osbon Sinurat. Mewakili dan Sat Brimopolda Jambi Kombes Pol Nadi Haidir. Ini adalah bentuk kepedulian Polri khususnya Satuan Brimopolda Jambi dalam membantu sesama dengan membagikan sembako kepada anak-anak yatim piatu di rumah asuhan Umi Ihlas. Bantuan sosial kemanusiaan yang diserahkan berupa mie instan, beras, minyak goreng, telur, minuman kaleng, serta bumbu dapur. Dalam kesempatan tersebut, Pasi Ops Intelma Brimopolda Jambi Ibda Osbon Sinurat menyampaikan kepada pimpinan panti asuhan yatim piatu Umi Ihlas. Bahwa bantuan sosial ini merupakan salah satu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan kepada anak-anak panti asuhan. Kombes Pol Nadi Haidir menjelaskan, Pemberian sembako yang dilakukan oleh Satuan Brimopolda Jambi merupakan salah satu bentuk bakti sosial dan bentuk bagian dari pengabdian kepada negara, khususnya masyarakat yang membutuhkan karena sesuai dengan moto Brimop, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Pemimpin kami dari Sat Brimopolda Jambi, pimpinan kami dan Sat Brimopolda Jambi, Kombes Pol Nadi Haidir, SIK. Saya mimpin ini membagi sembako kepada anak-anak yang dilakukan. Mudah-mudahan pemberian kami bisa membantu untuk anak-anak yang dilakukan. Sehat, kalau berada di sini kami, ke depannya kami akan lanjut kembali ke sini, Ibu. Dari Jambi, Ivan Adirianto melaporkan. Dari Jambi,